Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil Allah SWT berfirman dan ceritakanlah Wahi Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka beliau yakni Habil diterima dan dari yang lain yakni Qabil tidak diterima Dia yakni Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu Kemudian dia yakni Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa Sungguh, jika engkau Qabil menggerakan tanganmu kepadaku untuk membunuhku Aku tidak akan menggerakan tanganku kepadamu untuk membunuhmu Aku takut kepada Allah, Rob seluruh alam Sesungguhnya, aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosa dirimu sendiri Maka engkau akan menjadi penghuni neraka Dan itulah balasan bagi orang yang zolim Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diberlihatkan kepadanya yakni Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya Kemudian Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini Sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaranya ini Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal Surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31 Kisah ini sudah kami bahas dalam tafsir Surah Al-Ma'idah dan diterasa sudah cukup Alhamdulillah Berkut akan kami sampaikan inti sari penjelasan para imam salaf terkait kisah ini Asudil meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Soleh Dari Ibnu Abbas, dari Murroh, dari Ibnu Mas'ud Dari sejumlah sahabat Adam menikahkan setiap anak laki-laki dengan anak perempuan yang lahir tidak bersamaan Habil ingin menikahi saudara perempuannya Qabil Dan Qabil lebih tua dari Habil Saudara perempuan Qabil cantik jelita Qabil tidak mengalah dengan saudaranya dan tetap ingin memiliki saudaranya itu Adam memerintahkan Qabil untuk menikahkan saudaranya tersebut dengan Habil Tapi Qabil menolak Adam lalu memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban Adam pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Dan menitipkan anak-anaknya kepada langit Tapi langit enggan menerima permintaannya itu Adam kemudian menitipkan anak-anaknya kepada bumi dan gunung Mereka semua menolak Qabil justru menerima permintaan ayahnya untuk menjaga saudara-saudaranya Qabil dan Habil mempersembahkan pengorbanannya Saat Qabil dan Habil mempersembahkan kurban Habil mempersembahkan seekor kambing gemuk Karena ia memiliki banyak kambing Sementara Qabil mempersembahkan Sekiat atau seikat hasil tanaman yang buruk Api kemudian turun dan memakan kurban Habil Sementara kurban milik Qabil dibiarkan Qabil pun marah lalu berkata Sungguh aku akan membunuhmu agar tidak menikahi saudaraku Kemudian Habil menyahut Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa Kisah ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui sejumlah jalur riwayat lain Dan Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr mengatakan Demi Allah yang dibunuh yakni Habil sebenarnya lebih kuat dari Qabil Hanya saja rasa berdosa mencegah Habil menggerakkan tangan untuk membunuh Qabil Abu Ja'far Al-Fakir menyebutkan Adam menyerahkan kurban kedua anaknya itu Lalu kurban milik Habil diterima Sementara kurban milik Qabil tidak diterima Qabil kemudian berkata pada ayahnya Kurban Habil diterima karena kau berdoa untuknya Dan tidak berdoa untukku Qabil kemudian mengancam untuk membunuh saudaranya Yakni Habil Peristiwa pembunuhan pertama di dunia Suatu malam Habil tidak kunjung pulang mengembala kambing Adam kemudian mengutus Qabil untuk melihat apa yang membuatnya terlambat pulang Setelah mencari-cari Qabil bertemu Habil Qabil berkata kepada Habil Kurbanmu diterima Sementara kurbanku tidak Kemudian Habil menyahut Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa Kemudian Qabil marah saat itu Dan memukulkan benda tumpul yang ia bawa Hingga Habil meninggal dunia Pendapat lain menyebutkan Qabil membunuh Habil Dengan sebongkah batu yang ia lemparkan ke kepala Habil Saat sedang tidur hingga pecah Pendapat berbeda juga menyatakan Qabil mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya seperti binatang buas hingga Habil tewas Kebenarannya Kata-kata yang diucapkan Habil kepada Qabil saat ia diancam akan dibunuh Sungguh Jika engkau Kabil Menggerakkan tanganmu kepada untuk membunuhku Aku akan Tidak menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu Aku takut kepada Allah Rob seluruh alam Menunjukkan ahlak yang baik Takut kepada Allah Dan menahan diri untuk membalas Perlakuan serupa yang akan dilakukan saudaranya Untuk itu Nabi Muhammad SAW bersabda Seperti disebutkan di dalam kitab Sohi Hai Ketika dua orang muslim saling berhadapan dengan membawa pedang Maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka Mereka Yakni para sahabat berkata Wahai Rasulullah Yang membunuh pantas masuk neraka Lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh Kenapa masuk neraka juga Kemudian kanjeng Nabi menjawab Karena Ia bersikeras untuk membunuh temannya Firman Allah SWT Sesungguhnya Aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa Membunuhku Dan dosamu sendiri Maka engkau akan menjadi penghuni neraka Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zolim Yaitu sungguh aku ingin Untuk tidak berkelahi denganmu Meski aku lebih kuat darimu Kala kau sudah bertekad bulat untuk membunuhku Agar kau kembali dengan memikul dosaku Dan juga dosamu sendiri Maksudnya adalah Memikul dosa membunuhku Juga dosa-dosamu yang lain sebelum itu Demikian yang disampaikan Mujahid As-Sudi Ibn Jarir Dan lainnya Ayat ini bukan bermaksud bahwa dosa-dosa orang yang dibunuh Beralih menjadi tanggungnya orang yang membunuh Seperti yang dikira sebagian orang Terkait hadis yang diriwayatkan sebagian orang yang tidak tahu apakah bersumber dari nabi sallallahu alaihi wa sallam atau bukan Orang yang membunuh Tidak menyisakan dosa apapun untuk orang yang dibunuh Hadis ini sama sekali tidak berdasar Dan sama sekali tidak diketahui dalam kitab-kitab hadis Baik dengan hadis sanat soheh Hasan ataupun doif Namun mungkin saja pada hari kiamat kelak ada korban pembunuhan menuntut pelaku pembunuhan Dimana kebaikan-kebaikan yang dimiliki si pembunuh tidak mencukupi untuk menebus kezaliman itu Akhirnya kesalahan-kesalahan milik korban pembunuhan dipikulkan kepada si pembunuh Seperti disebutkan dalam hadis soheh terkait kezaliman-kezaliman Dimana pembunuhan termasuk salah satu kezaliman terbesar Wallahu a'lam Masalah ini secara tungtas sudah kami jelaskan dalam kitab tafsir Alhamdulillah Imam Ahmad, Abu Dawud dan Atir Nizi Meriwayatkan dari Sha'ad bin Abi Wa Qasok Ia mengatakan saat fitnah menimpa Usman bin Afan Aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan Sesungguhnya akan terjadi suatu fitnah Orang yang duduk pada saat itu lebih baik dari orang yang berdiri Dan orang yang berdiri saat itu lebih baik dari orang yang berjalan Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik dari orang yang berlari kecil Kemudian Sha'ad berkata Katakan padaku jika seseorang masuk ke dalam rumahku Lalu menggerakkan tangan ke arahku untuk membunuhku Apa yang harus aku lakukan Jadilah seperti anak Adam Jawab beliau Juga diriwayatkan secara marfu oleh Ibnu Mardawih Dari Hufaydah bin Yaman Jadilah seperti salah satu diantara dua anak Adam yang terbaik Muslim dan para pemilik kitab sunan Kecuali An-Nasya'i Juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Zar Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Muawiyyah dan Wakil Dari Al-A'mashi Dari Abdullah bin Marroh Dari Masruk Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda Tidaklah suatu jiwa dibunuh secara semena-mena Melainkan anak Adam yang pertama ikut menanggung dosanya Karena dialah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan Hadis riwayat jamaah kecuali Abu Dawud dari hadis A'mashi Seperti juga yang direwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dan Ibrahim An-Nakhoy Keduanya menyebutkan hadis yang sama Lokasi pembunuhan Nabil Menurut keterangan beberapa ulama yang kemungkinan besar mengutip dari ahli kitab Bahwa lokasi terbunuhnya Nabil adalah di kawasan pegunungan Kosyun Sebelah utara Damaskus Terdapat sebuah gua bernama Gua Dam Gua ini dikenal sebagai tempat Qabil membunuh saudaranya Nabil Informasi ini dinukil dari ahli kitab Hanya Allah yang mengetahui keabsohan informasi ini Al-Hafidh Ibn As-Sakir menyebutkan dalam biografi Ahmad bin Qasir Ibn As-Sakir Menyatakan bahwa Ahmad bin Qasir termasuk salah seorang yang salah Bermimpi ketemu Nabi SAW Abu Bakar Umar dan Habil Habil diminta bersumpah bahwa darah itu adalah darahnya Habil kemudian bersumpah Ahmad bin Qasir menyebutkan Ia memohon kepada Allah agar menjadikan tempat tersebut sebagai tempat terkabulnya doa Permintaan itu dikabulkan dan dibenarkan Rasulullah SAW Karena beliau sendiri dalam mimpi Ahmad bin Qasir Abu Dawud dan Umar Biasa berkunjung ke tempat itu setiap hari Kamis Dengan asumsi kisah mimpi Ahmad bin Qasir ini benar Tetap tidak menimbulkan efek hukum syarih Wallahu'alam Firman Allah SWT Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak Menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Yakni Qabil Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya Kemudian Qabil berkata Oh celaka aku Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini Sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal Curah Al-Ma'idah ayat 31 Sebagian ulama menyebutkan setelah membunuh saudaranya Qabil memanggul jasad saudaranya selama satu tahun Yang lain menyebutkan selama seratus tahun Qabil terus seperti itu hingga Allah mengutus di dua gagak Asud dimeriwayatkan diriwayatkan sanatnya dari para sahabat Allah mengutus dua orang bersaudara Keduanya kemudian terlibat perkelahian Hingga salah satunya membunuh yang lain Setelah membunuh saudaranya itu Ia menggali Lalu ia lemparkan jenazah saudaranya itu ke dalam liang tersebut Ia pendam Lalu tanahnya ia ratakan kembali Saat Qabil melihat hal itu Oh celaka aku Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini Sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini Qabil melakukan seperti yang dilakukan gagak Lalu ia kubur mayat saudaranya itu Kesedihan Nabi Adam atas meninggalnya Habil Para ahli sejarah Sirah menyebutkan Adam dirundung kesedihan mendalam atas kematian Habil Dan menunturkan baik-baik syair elegi Seperti disampaikan Ibnu Jarir Dari Ibnu Humay Berubah sudah negeri ini Juga orang-orang yang ada di atasnya Wajah bumi kini penuh debu dan kusam Seluruh warna dan rasa kini telah berubah Jarang lagi terlihat rona Muka berseri dan menyenangkan Ada yang menyahut kata-kata Adam di atas Wahai Abu Habil Keduanya sama-sama terbunuh Yang masih hidup Berupa laksana mayat yang disambli Muncullah wajah berseri yang dulu pernah ada Namun dengan takut Ia pun datang dengan berteriak Syair ini perlu diperiksa kebenarannya Mungkin saja Adam mengeluarkan kata-kata sedih Namun dengan bahasanya sendiri Dan sebagian orang mengarang baik-baik syair di atas Sebagai ungkapan kesedihan Adam Dan menurutku seperti itu Wallahu'ala Mujahid menyebutkan Hukuman Qabil disegarkan saat ia membunuh saudaranya Habil Betis Qabil melekat dengan paha Dan wajahnya selalu ia hadapkan ke arah matahari Sebagai hukuman yang disegarkan atas dosanya Perlakuan semena-mena Dan kedengkiannya terhadap saudara sekadu Disebutkan dalam hadis dari Rasulullah SAW Tidak ada satu dosa yang paling layak untuk Allah Segerakan hukumannya di dunia Di samping azab yang Allah simpan Untuk pelakunya di akhirat nanti Melebihi dosa berlaku semena-mena Dan memutuskan kegeberatan Keturunan Qabil menurut versi ahli kitab Saya membaca dalam sebuah kitab Yang beredar di kalangan ahli kitab Yang mereka klaim sebagai kitab Taurat Allah Azza wa Jalla Memberi waktu dan melihat apa yang dilakukan Qabil Qabil tinggal di kawasan Nud Sebelah timur Aden Yang mereka sebut sebagai Konini Qabil kemudian memiliki anak bernama Khonuh Khonuh memiliki anak bernama Andar Andar memiliki anak bernama Mahawil Mahawil memiliki anak bernama Matushail Matushail memiliki anak bernama Lamik Lamik menikahi dua wanita bersana Bernama Ada dan Shola Ada kemudian melahirkan seorang anak bernama Abal Abal adalah orang pertama yang tinggal di dalam tenda kubah Dan memiliki harga Ada juga melahirkan anak yang lain bernama Naubal Naubal adalah orang pertama yang menabuh simbol dan gengang Shola melahirkan anak laki-laki bernama Taw Balqin Taw Balqin adalah orang pertama yang membuat peralatan dari perunggu dan besi Dan seorang anak perempuan bernama Ni'mah Wallahu'alam Bishwaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!